Natalie Portman, nah ini sosok Brain with Legs ya, sama kayak Kak Ana ke kali ya? Wow, saya disamakan dengan Natalie Portman. Dan cantik, pintar lagi ya. Ini pasti sasa ada maunya nih, mungkin minta diteraktir dia. Oke, jadi di luar sosoknya sebagai aktris, ini Natalie Portman ternyata juga menggandrungi sepak bola dan siap menerikan tim sepak bola profesional wanita. National Women's Soccer League mengumumkan Portman bersama sejumlah selebriti lain telah mendapatkan hak eksklusif untuk membuat tim sepak bola wanita profesional ke Los Angeles yang akan dimulai pada musim semi 2022. Ya, betul. Portman tidak sendirian ternyata. Portman ini membangun klub bersama sejumlah pesohor Amerika lainnya. Ini ada juga Sirena Williams, Jessica Chastain, Eva Longoria, America Ferreira, dan juga Jennifer Garner. Hebat tadi ya, istilahnya Brand With The Legs. Jadi agak distrik nih, lihat Anneke, sosok seorang Anneke Wijaya. Brand With The Legs. Saya belum siap membangun klub sepak bola sendiri ya, tapi. Kalau kita lihat ini memang kelompok wanita yang dipimpin Portman, wanita-wanita perkasa juga nih, Anne dan juga asas saya. Secara resmi sudah menciptakan nama dalam tanda kutip Angel City. Sudah keluar namanya nih ya, untuk menghormati markas mereka yang direncanakan nanti ada di Los Angeles. Angel City ini akan menjadi tim kesebelas di National Women's Soccer League. Dan saat ini ada sembilan tim di Liga. Siapa kira-kira penyandang dana klub ini ya, kalau semuanya Brand With The Legs tadi? Iya, jadi sebenarnya klub ini sudah siap nih secara finansial untuk terjun ke industri sepak bola. Yang kita tahu ini butuh modal besar ya. Jadi perusahaan konsorsium ini membackup klub ini ada Natalie Portman dan juga pemodal Ventura, Cara Nordman. Nah, Portman dan Nordman ini juga menggandeng pengusaha game Julie Erman. Terus ada lagi nih, yang ikut memodali klub yang disebut Portman. Ini ada nama pengusaha teknologi dan salah satu pendiri platform media sosial, Reddit, Alexis Ohanian. Namanya besar-besar semua ya. Iya, memang kita harus ingat ya, memiliki klub bola itu butuh kapital besar. Mulai dari modal klub bola untuk mengembangkan bisnisnya, sampai membiayai stadion untuk berlatih atau bertanding, maupun menjaring pemain baru yang berkualitas. Dan memang ini bukannya tanpa perhitungan ya, kalau kita lihat dari prestasinya tim sepak bola Amerika Serikat yang perempuan, ini juga memang bagus sekali begitu. Jadi langkah dari Portman dan kawan-kawan ini memang sudah tepat sekali untuk bisa membangun tim sepak bola Amerika Serikat yang perempuan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.